Halo rakyat Rakyat, hari ini aku ditemani oleh 2 wanita cantik dan antik Hei, kamu cantik sih Kalau antik mah yang di jalan Surabaya tuh banyak Iya kamu cantik ini antik Hei bener, antik-antik juga gampang dicari orang Mahal lagi harganya Ini banyak banget berita tentang perselingkuhan Bener banget aku tuh jadi, aduh tentang perselingkuhan Ini Mbak, maka aku mana pernah Oh lu ketawa sih kalau ngomong gitu Siapa yang ketawa sih? Tadi lu ketawain Udah ketawa bukan begini Itu apa tanda nya? Emang A, kenapa? Emang apa, berarti kalau saya begini tersinggung dong? Oh ya engga Ya emang dia Iya kan? Lagi marak tuh masalah perselingkuhan A Kalau A A menanggapi masalah perselingkuhan gimana? Ya, kita doain aja lah masalahnya Setiap orang punya masalah masing-masing Bener Kita doain aja biar cepat selesai Ya emang Ya emang Tanda Pernah gak? Dua Pernah gak? Hah? Pernah gak? Dulu Ya Saya ngakui Dia kan pernikahannya kayak ituan mie instan Dua Dua kali, dua kali Apa dua kali? Dua kali Tidak ada noda tidak belajar Nah, berarti maksudnya dalam kehidupan itu kadang Ya namanya juga Itu mau deterjen Iya Udah Makanya belajarlah sama pasangan yang mau kita undang Nah Ini mereka sudah Sekarang atau dua Empat tahun lagi Dia selalu gak pernah Siapa itu ya? Ini pernikahannya 24 tahun 24 tahun Ya Allah Itu mah Kayak pernikahan gue Ya ampun udah Segitu Berapa? Berapa? Baru 14 sih 14 tahun Iya Rencana Rencana Panjang Lagi Ya udah Sekarang kita belajar aja sama yang pernikahnya udah 24 tahun Insya Allah Tersambut Tengku Firmanza dan Cindy Fatikasari Halo Siap nih Siap nih Aduh Halo Halo Pepe Silahkan, silahkan, silahkan Silahkan Dulu tuh Aduh Model rambut gondrong Pada zamannya Itu Tengku Firmanza style Oh Sampai Denny Cagur aja dulu sebelum jadi habis Dia gondrong-gondrongin pengen kayak Tengku Firmanza Iya lah Gue bilang sama Denny, lu bukan Tengku Firmanza Tapi Tengku rup lu Jauh Apalagi sini Fatikasari Aku suka lagunya yang galeri Aduh Aku ingin menjadi orang yang terkenal Kemana-mana Aku jadi terkenal Kepunyai Ya iya gitu Sama-sama Itu rapnya Gua songnya Ya iya bener-bener Yang masalahnya Gua gak tau itu lagunya Oh Omong Atau mau dinyanyiin dulu Ya Masih inget gak Masih inget gak Masih inget gak Masih inget gak Aku gak tau Eh kok lu jangan boong Ini ya Kak Sindy itu mengisi hari-hari kita Waktu masih kita umur-umur bocah Lagunya Enggak kan nonton diri gua bocahnya Mendy Empang Cuman gua gua nonton diri Tapi aku dulu nonton terus sinetron-sinetronnya Tengku Firmanza Sindi Fatikasari Insya Allah Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang rukun terus 24 tahun pernikahannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gitu kan Kerja kalau bisa bareng Oh gitu ya Sinetron kan pasti berdua mulu nih Ya Insya Allah berdua Insya Allah Olahraga bareng Nongkrong juga bareng Jadi kemana-mana Bareng Temennya dia temennya saya juga Temennya saya temennya dia juga Jadi Untuk Meminimalisir resiko Hal-hal yang tidak baik gitu Jadi circle-nya kenal-kenal aja gitu ya Ya Gak apa-apa bareng Mandi bareng Eh ini siapa sih? 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 Oh Jadi apa-apa bareng? Iya Mandi bareng Iya kan gak apa-apa Makan bareng Semua bareng Makan jadi begini nih Ini kita lihat nih Ini ada artikelnya Kita lihat sama-sama tentang Tengku Firmanza dan Sindi Fatikasari Tengku Firmanza dan Sindi Fatikasari Bergabung dengan Casting Dengan Dengan apa? Dengan case tukang ojek pengkolan Sejak sekitar Agustus 2017 Main sineternya bareng terus Bareng terus Jadi tukang ojek pengkolan Yang Ramadhan Itu emang Emang gak disengaja Apa gimana itu? Request Oh request Request Jadi Kodo senior mah enak bisa request ya Iya Kalo aja kan kok Kebetulan Alhamdulillah disetujuin sama produser Tadinya saya mau dipasangin sama yang lain Tapi saya bilang Wah kalo bisa Sama Sindi aja gitu Karena Kan kalo stripping kan panjang Iya bener Setiap hari ketemu Setiap hari Jadi saya takut aja gitu kan Akhirnya Alhamdulillah dikasih izin Ya udah bareng gitu Jadi saya nyebrang Jadi dari Yang tadinya main di judul lain Jadi main di judul itu gitu Wah Itu bagus kan Tapi bisa memanage rasa Biar tiap hari gak bosen kan ada ya Biar rasanya sayangnya ada terus Terus kangennya terus Ah itu tuh bagaimana tuh Karena dia posernya sama suaminya nih Tau ah Kalo suaminya tuh harus jadi kayak best friend Kayak bestie Bestie Jadi aku tuh kalo misalnya ada papa Pasti ceritanya sama Firman Iya Pokoknya dia udah kayak Semua tempat curhat Tempat segala macem ya kak Jadi kadang gak cuman kemesraan-mesraan doang Kadang juga kita ngakak-ngakak bareng-bareng Becanda Sering becanda Terus kita kayak punya inside joke Ngerti gak sih Kayak kita berdua doang yang tau tentang bercandaan itu Terus ketawa-ketawa sendiri Gitu Lucu-lucuan aja Tapi seandainya nih kalo ada produser bilang Mas Firman Kita syuting gini Mas Firman bilang Oke Saya sama Cindy deh Terus kata produser gini Enggak kamu harus berperan sama Misalnya sama Alpha Saya bayar 3 kali lipat Mah bagaimana nih Bagaimana coba Ya asal gak ada adegan-adegan yang terlalu intim gitu Gak masalah juga sih Kan itu judul sinetronnya sayang peliharaan Ranchanya kalau dia Gak si b 椅 Biasanya gini Tergantung proyek itu biasanya Kalau misalnya film atau webseries itu kan ya Memang rentang waktunya pendek Jadi kadang-kadang aku main sendiri, Iman main sendiri gitu. Cuman kalo stripping, nah stripping ini kan panjang. Kita gak tau nih kapan berakhirnya. Ya berapa tahun sih bedanya? Sampai deman sama... Tahun. Beda setahun doang? Wah asik kayak gue sama Nagita. Makanya cocok sama Nagita. Oh, ketiak begitu. Lo bakal liat. Amin. Ini kita liat nih, ada beberapa fakta soal Teguh Firmasya. Yang orang nih belum banyak yang tau. Kita liat nih. Pertama tuh A. Baca tuh Polba. Hapta pertama nih, Cindy mau menikah muda dengan Tengku Firman Shah karena diancem. Astaga, ya Allah astagfirullahaladzim. Awalnya terjadi pengancaman. Bagaimana? Kan menikahnya nikah muda bener kan? Iya. Umur berapa waktu itu Kak Cindy? 20. 20. Afirman 21. Diancem bagaimana sama Afirman Shah? Kalo gak mau nikah yaudah kita gak usah pacaran. Mau diputusin gue. Sumpah. Iya kalo gak mau nikah mau diputusin saat itu juga. Terus gimana langsung? Menang orang Aceh kayaknya. Kayak feeling aja gitu Kak. Sama-sama orang Aceh berarti nih? Enggak gak, boka-boka kan arah. Tapi emang 2 tahun setelah kita nikah, papaku tuh meninggal gitu. Jadi kayak emang udah nitipin anak perempuan ya lah gitu. Udah feeling kali ya. Iya kan feeling orangtua kuat. Bacaannya nih katanya Mas Firman. Tanya ajak Mas Cindy nikah cepat. Apa bener karena Mas Firman pernah punya mimpi mati muda ya kan? Beneran? Iya Mas Firman pernah punya mimpi mati muda. Iya. Jadi pengen cepet nikah. Dari SMA tuh beberapa minggu mimpinya mati terus. Aduh. Akhirnya berpikiran wah kayaknya mesti cepet-cepet berkeluarga, cepet-cepet punya anak, takut gak bisa ngeliat anak gitu. Maksudnya akhirnya setelah lulus sekolah di luar waktu itu, ah pengen cari istri lah gitu. Nah tapi pas pertama pacaran tuh dia gak bilang sama aku kalo dia nyari istri, bilangin mau pacar-pacaran biasa gitu. Dibikin jatuh cinta banget, baru di ultimatum. Sebenernya gue mau nikah, kalo lo gak mau yuk deh kita putus aja gitu. Gitu ceritanya. Waduh lah langsung udah bingung. Gampang kehilangan ya. Dia nanya kan lagi di jalan kita sebenernya hubungannya kayak apa sih gitu kan? Ya gue tuh gak pernah ditembak juga sama dia. Gak ada kata aku sayang kamu, kamu sayang aku, kita pacaran gak akan. Gak ada. Gimana? Sekarang aja kali A kayak gitu. Pak.